Terima kasih. Ada dong. Bisa dijadikan alternatif nih, Bu Langars. Kalau lagi bosen makan nasi. Jadi walaupun gak makan nasi, perut bisa tetap kenyang. Tenaga pun on terus. Apalagi kalau pangan alternatif ini diolah jadi aneka ragam menu makanan yang lezat-lezat. Wah, pasti suka deh. Yuk kita bahas satu-satu. Kue Lapis Jawawut Bu Langars, ini dia sumber karbohidrat pengganti nasi yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia Tengah dan Timur. Sebelum diolah, biji jawawut kering ini harus dipisahkan dari tangkainya. Kemudian tumbuk sampai halus. Bahan lain yang harus disiapkan di Bu Langars. Santan kelapa, parutan gula merah, dan daun padan. Tinggal aduk saja deh semua bahannya. Lalu masak deh satu persatu saling bergantian. Ini dia Bu Langars. Kue Lapis Jawawutnya sudah jadi. Kandungan gizi jawawut mencapai 3 sampai 5 kali lebih tinggi daripada beras. Bahkan Kementerian Pertanian Indonesia mengklaim kandungan karbohidrat pada jawawut mencapai 84,2 persen dan protein sebesar 10,7 persen. Widih, mantap kali. Hey! Mama!